Pemirsa warga di desa Kertamulia pada larang Bandung Barat awal pekan kemarin ikut membantu proses pemakaman terhadap seorang ibu rumah tangga yang meninggal akibat positif COVID-19. Warga pun tak menolak dan mengizinkan pihak keluarga agar korban dikebumikan di tempat pemakaman umum. Mobil ambulan yang membawa jenajah TN seorang ibu rumah tangga berusia 51 tahun tiba di kampung halamannya di kampung Poskulon Desa Kertamulia, kecamatan Padalarang, Bandung Barat sekira pukul 10 waktu Indonesia Barat. Puluhan warga yang sudah siap dengan mengenakan alat pelindung diri atau APD langsung mengeluarkan peti jenajah korban dan membawanya ke Taman Pemakaman Umum TPU Sirnajaya di perkampungan tersebut. Puluhan warga pun ikut mengantar dan menghadiri proses pemakaman dengan prosedur protokol kesehatan pencegahan COVID-19. Korban TN dipastikan meninggal akibat positif COVID-19, usai dirawat karena mengalami gejala sesak nafas sejak akhir pekan lalu di rumah sakit Hasan Sadikin, Bandung. Pasien diduga terpapar saat berkunjung ke luar daerah yang masuk zona merah namun abai protokol kesehatan. Pemakaman, kita harus menikah dan hasil tes, tes, dan tes dari rumah sakit ini sudah adalah positif. Dan kami sebagai warga RW3 memberikan edukasi bersama Pak Binsah dan Dimas Polsek Padalarang, juga Koramin Padalarang, bahwa COVID itu bukan satu yang mencemaskan. Dan Alhamdulillah warga bersama para desa RT RW memberikan edukasi terhadap masyarakat kampung poskulon. Keluarga termasuk yang pernah kontak erat dengan TN saat ini telah menjalani isolasi mandiri. Sementara perkampungan telah dilakukan sterilisasi dan penyemprotan cairan disinspektan untuk memutus penyebaran COVID-19. Karena dalam sepekan terakhir terdapat dua warga setempat yang meninggal akibat COVID-19.